Majalah berita umat pertama kali terbit pada hari Minggu, bulan Oktober tahun 1967. Kala itu, umat paroki BMV Kadera Bogor sangat senang karena dapat membaca seputar kegiatan gereja dan bisa dibawa pulang. 57 tahun bukanlah waktu yang singkat, bahkan cukup tua, bahkan masuk akal apabila kalah dengan yang namanya zaman. Bagaimana tidak, media cetak memang sudah memasuki senjak kalanya. Hanya kebaikan hati umatlah yang membuat berita umat tetap dapat hidup sampai saat ini. Kalau ditanya, sampai kapan sih kebaikan hati umat itu akan hadir? Masihkah berita umat perlu hadir di tengah umat? Mungkinkah berita umat akan muncul pada daftar media-media yang tutup karena sudah sepi peminat? Bisa iya, bisa juga tidak. Tetapi yang pasti, redaksi belum mau menyerah. Perjuangan masih dan akan terus dilakukan. Pertaruhan pun tidak ragu untuk dibuat. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pernah akan layak untuk diperjuangkan. Jadi, untuk umat sekalian, mari ikut dalam perjuangan.